Intro Belum merasakan bulan madu bersama sang istri, seorang pria di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Selasa harus berurusan dengan aparat kepolisian karena terjerat kasus pencurian hewan ternak. Pelaku disergap di kediaman mertua atau sehari setelah melangsungkan pesta pernikahan. Tim unit reskrim Polsek Sindangkerta bergerak mencari rumah atau tempat keberadaan Usup Daman, pria berusia 34 tahun yang telah diburu selama sepekan lamanya karena diduga terlibat dalam kasus pencurian hewan ternak domba saat didatangi penyidik yang dipimpin kanit reskrim Sindangkerta, Ibda Mulyana. Di kediaman mertuanya, kampung Pasir Panjang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, pelaku tengah berada di kamar. Kedatangan para penyidik yang sudah membawa surat perlengkapan sempat membuat panik dan kaget seisi rumah. Bahkan aparat kepolisian sempat memberikan ucapan selamat terlebih dahulu ke pelaku karena sehari sebelumnya Usup Daman ini telah melangsungkan prosesi pernikahan dengan seorang gadis pujaan hatinya pada Minggu 3 Maret 2024. Dari hasil penyelidikan, pelaku sebelumnya tengah diburu polisi berdasarkan informasi rekannya Undang Supraman yang telah lebih dulu ditangkap oleh petugas karena mencuri dua ekor domba milik salah satu ulama di kampung setempat. Para pelaku ini ternyata merupakan spesialis pencurian hewan ternak yang meresahkan warga sekitar dengan menggunakan mobil. Para pelaku beraksi setiap malam atau dini hari dengan memiliki poleran masing-masing sekaligus mendobrak kandang ternak. Pelaku menjual domba curiannya ke pasar hewan dengan harga antara 2 sampai 3 juta rupiah dan hasilnya diperlakukan untuk foya-foya sekaligus modal buat nikah sang pelaku. Kami telah mengungkap kasus pencurian dan penerakan hewan ternak dua ekor domba yang dilakukan oleh pelaku atas nama gunang, gunung siin, dan kasus pengembangan. Kemudian dikembangkan lagi karena pelaku ini dua orang, kemudian didapat pelaku atas nama, satu lagi atas nama pusuk. Pada saat diperanggapan setelah acara hijab babul pernikahan di tempat istrinya, di desa Niklasari. Dilakukan oleh dua pelaku ini pada kejadian pada waktu tengah malam sekitar pukul 01.00 dini hari dengan cara mendobrak pintu kandang. Kemudian dibawa dengan pukul 01.00 dini hari dengan cara mendapatkan oleh dua pelaku yang mengeksekusi pengambilan itu oleh unang dengan sedangkan usuk sebagai monitoring di lokasi. Penangkapan pelaku di kediaman mertuanya ini pun sempat viral di media sosial. Karena saat ditangkap, sang mertua meminta agar pelaku menceraikan putrinya. Dan kini pelaku pun terpaksa harus membatalkan pesta bulan madunya dengan pujaan hatinya dan harus mendekam di sel tahanan Manaposek Sindangkerta. Pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman mati lima tahun penjara.